Intro Kegiatan goceng ini adalah gotok royong cegas tantim Ini menjadi penting di kota kita, kenapa? Karena ini anak-anak yang ibu asuh Ini adalah generasi masa depan kota Tangerang Intro Guna percepatan penanggulangan stunting serta pencegahan permasalahan gisi pada anak-anak Koti Bul Imam Camat Cipondoh canangkan program aksi goceng atau gotong royong cegah stunting yang diresmikan wali kota Tangerang Haji Arief R. Wismansyah dengan didampingi dinas terkait yang dilaksanakan di Aula Serba Guna Kantor Kecamatan Cipondoh Dalam kesempatan tersebut, wali kota Tangerang memberikan langsung makanan bergisi siap santap kepada anak-anak dan juga memberikan bibit ikan lele kepada para ketua RW di pos gisi di beberapa puskesmas sekecamatan Cipondoh Di depan awak media, Haji Arief R. Wismansyah menuturkan Dengan program aksi goceng tersebut, seluruh masyarakat dapat berkolaborasi guna mencegah stunting pada anak-anak Ya jadi hari ini pemerintah kota melalui dinas kesehatan melaksanakan kegiatan launching pos gisi Di kecamatan Cipondoh mudah-mudahan nanti semua poskesmas membentuk pos gisi dalam rangka mencegah stunting Teman-teman dinas kesehatan dengan kecamatan, kelurahan itu juga launching program yang namanya goceng Gotong Royong Cegah Stunting Mudah-mudahan dengan program ini semua masyarakat berkolaborasi, bersinergi Jadi mencegah anak-anak kita terdampak stunting sehingga ke depannya kita berharap Anak-anak ini menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang kuat, yang sehat, yang mampu membangun kota Tangerang lebih maju lagi ke depan Lebih lanjut dirinya menambahkan, kasus stunting di wilayah kota Tangerang berangsur menurun Di mana tercatat di bulan Desember kurang lebih 11,8 persen Penurunan tersebut didukung beberapa program dari OPD terkait Ya kalau programnya banyak sekali ya, programnya itu ditangani oleh berbagai OPD ya Mulai dari perumahannya ada di bedah rumah, terus juga program sosialisasinya Melalui ada dinas pendidikan, sosialisasi gizi yang baik pada anak-anak sekolah Termasuk juga teman-teman dinas kesehatan dengan kader-kader posyandu, ada kader-kader PKK Yang stunting itu sekarang ada berapa? 1000 ya? 11,8 persen Angkanya 11, itu angka di Desember ya Dan sekarang angkanya sudah semakin turun, makanya mudah-mudahan Teman-teman media juga bisa bersosialisasi kepada para orang tua Jangan sampai salah melakukan pola asu, terutama dalam memenuhi gizi anak-anak kita Camat Cipondo, Hotibul Imam ditemui media menjelaskan Untuk pos gizi, dirinya menempatkan di beberapa puskesmas Dengan tujuan, bukan hanya percepatan penanggulangan stunting Melainkan pencegahan terkait permasalahan gizi pada anak-anak Tujuannya memang bukan hanya stunting, cuma artinya ada yang lebih penting yaitu masalah gizi Kita bagaimana warga kita yang memang kurang gizi lewat kegiatan goceng ini bisa diminimalisir Walaupun sebelumnya sebenarnya sudah ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh puskesmas Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini lebih maksimal lagi capaiannya Ya targetnya yang ingin dicapai lebih maksimal lagi Jadi masyarakat kita yang kurang gizi lewat program aksi goceng ini minimal speednya lebih kecang Ya pos gizi setiap pos yandu adalah ya Setiap puskesmas punya ada binaan pos yandu segala macam Setiap puskesmas ada binaan pos gizi Jadi hari ini di aksi goceng ini kita ambil yaitu di Kelurahan Kananga dan Kelurahan Poliswa Utara Guna percepatan pencegahan stunting dan permasalahan gizi Dirinya menghimbau kepada para lurah dan kader pos yandu untuk menggali potensi di wilayah Walaupun sudah dianggarkan oleh pemerintah Ya saya menghimbau apalagi sekarang untuk stunting dan kurang gizi sudah dikaper oleh lewat anggaran DAU ya Tapi kita tidak bisa mengandalkan anggaran dari DAU atau APBD ataupun anggaran dari pusat Saya menghimbau kepada lurah-lurah kader yang ada di wilayah untuk menggali potensi yang ada Misalnya potensi usaha di wilayah ini seperti apa Silahkan mereka membantu untuk memberikan bantuan, memberian gizi, apa segala macam Sehingga tidak terfokus kepada anggaran pemerintah saja Jadi mudah-mudahan dengan lurah kader semua segala macam Berkoordinasi dengan usia dunia usaha yang ada di wilayahnya Ini bisa mempercepat aksi goceng yang ada di Kecamatan Cipondo Terima kasih sudah menonton tayangan kami Jangan lupa subscribe, lonceng dan like Untuk mendapatkan informasi terbaru hanya di Indotv News Channel Terima kasih sudah menonton